Top up game Undown, murah, aman, dan 100% legal Ya di Limp Store lah guys, untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi So, let's go! Oke guys, selamat berhenti channel Lyong Kilim guys Di video kali ini gue bakalan bahas tentang update yang bakalan terjadi di tanggal 24 Agustus nanti guys ya So, untuk saran gue untuk tanggal 24 ntar kan kita bakalan update level 70 juga guys Dan juga ada fitur-fitur baru yang bakalan datang di tanggal 24 Agustus nanti So, saran gue untuk dari sekarang kalian untuk yang pengen ngumpulin ini guys, refining point Silahkan dari sekarang kalian kumpulkan saja refining point kalian Jangan dipakai guys ya, sampai tanggal 24 Karena 24 tinggal 4 hari ya Tipis-tipis ya guys, kalau sekarang punya gue ada 1600 Ya masih kurang 1200 lagi, baru mentok ini guys ya Bahan untuk material refining yang biru Eh yang hijau nih maksudnya nih Yang biru itu sisa 400 lagi So, jadi gue bakalan keep untuk resource gue ini Sampai tanggal 24 Ya paling kan gue pake sedikit-sedikit agak start to resource-nya ya Karena ntar gue juga bakalan buat video untuk Ya tips untuk menghadapi, bukan menghadapi sih kayak Tips buat 70 ntar kayak gimana guys ya So, sekarang kita bahas tentang update-nya Di sini gue udah siapin notepad ya guys Untuk tanggal 24 Agustus 2023 Akan ada maintenance dari tanggal tersebut Dari jam 4 pagi sampai jam 10 Waktu Indonesia Barat Jam 10 pagi sih ya Jam 4 pagi sampai jam 10 pagi Terus terkait update-nya apa aja Ini map baru yaitu Golden Desert Ya kalian udah pasti tau lah map Golden Desert Yang baru itu di bagian ini guys ya Golden Desert Ya karena kan kemarin kan juga ada event yang ini guys Event yang sandstorm itu Kita coba-coba ya guys itu Ini map Golden Desert Ini bakalan ntar bakalan jadi map baru buat kalian Farming material baru lah guys ya Dan juga ntar gue bakalan kasih tips juga Buat disini tuh di map Golden Desert tuh Kalian harus siapin makanan apa aja Karena untuk nguli di Golden Desert ini Agak ribet guys Bukan ribet sih guys ya Kalian harus perhatiin kayak Kan kalau nguli siang hari di Golden Desert itu Bakalan mengurangi Ini kalian guys Dehidrasi kalian tuh bakalan cepet banget Abis ya dehidrasinya Saran kalau untuk Golden Desert tuh Ngulinya itu di malam hari Cuma kalau siang hari juga bisa Cuma ada makanannya guys Makanan yang harus kalian bawa Untuk di Golden Desert itu ada juga So untuk mapnya ini Kalian udah tau lah Golden Desert ya Terus open level 70 udah pasti ya 70 tanggal 24 itu It's real guys Bener-bener bakalan 70 tanggal 24 ya Karena ini Infonya udah bener-bener valid guys Tanggal 24 itu Maintenance dan juga level 70 Terus Open new level resource New resource itu pasti lah guys New resource itu di map baru ini nih Ini golden flags Ini yang ya rumputnya lah guys Rumput baru Ya pastilah Map baru level baru Masa gak ada material baru ya gak Nih material barunya pasti banyak lah Disini juga banyak nih material baru-barunya nih Ini rumput contohnya guys ya Ini rumput Ini Oh ini Buah naga guys Boleh lah Buah naga Banyak lah guys Ntar gue akan coba buatin Tempat-tempat nguli yang Bagus lah Yang bener-bener spot ngulinya Oke guys ya So terus new job New job ini maksudnya new role Kayak Peran baru kan Ini highwayman Terus Troubadour Troubadour itu apa ya Job itu ini guys Maksudnya disini New role ini job ya Nah ini mungkin lah Highwayman sama rombongan penyanyi ini guys Ini dua Dua role ini bakalan kebuka Ntar guys ya Ini bakalan kebuka Jadi tenang aja nih Ya Kalau untuk tour ini pengen Ini ya alat Kayak buat-buat alat musik lah guys ya Ini highwayman ini Ini gue gak tau nih buat apa ini guys Kalau untuk orang roboan penyanyi ini Paling kan kalian ntar disuruh Nyanyi-nyanyi atau enggak Main alat musik Baru temen-temen kalian Nah guys ya Itu bukan have fun banget sih ini Highwayman gue belum tau So ntar kita lihat aja di tanggal 24 guys ya Gue gak sempet nanya Ke temen-temen gue yang udah main di server China Ini highwayman ini Job apa Gue juga belum tau guys ya Kalau untuk tourboard ini Paling kan menyanyi-nyi lah guys Kita lihat aja Biar penasaran ntar tanggal 24 ya guys ya Terus game mode barunya ini Ada carnaval race Carnaval race itu kayak Balapan mobilnya guys ya Highwayman ini kayak bakalan Hampir sama-sama kayak carnaval race gak sih Highwayman Ya gue gak tau loh guys Highwayman itu maksudnya apa ya Mungkin balap-balapan juga kali ya Carnaval race itu Pasti ntar ada Fitur baru Kayak balapan Balap-balapan guys ya Balapan-balapan itu Bakal ada dapet hadiahnya Ntar dibagalan Market ini Bakal ada Market baru disini Buat yang khusus Buat kalian balap-balapan guys ya Itu ntar di dalam Bakal bisa beli-beli Barang-barang yang Ya lumayan lah guys Untuk barang-barang Yang bisa kalian beli Di dalam highway Di dalam shop baru Ntar market baru disini Bakal ada kok Kalian bisa buat beli spare pack Mobilnya kah Atau buat spare pack Upgrade kendaraan Buat kalian bau-balap Itu ntar guys ya Itu ntar ada Kalian lihat aja tanggal 24 Biar penasaran guys ya Cuma disini gue coba Jelasin aja kesini guys ya Terus custom room PVP atar server Nah ini nih guys yang kita tunggu guys ya Custom room PVP Atar server Ini joss sih Ini parah sih Cuma yang jadi masalah Custom room PVP nya Ini bakalan Balance mode Atau Sama kayak Training match guys Kalau sama kayak Training match Sama aja bohong ya Kalau sama kayak Training match ini guys Gue kasih tau kalian nih Kalau sama Aja kayak Training match Terus Balancing nya itu Dengan pengurangan aja guys Bukan di balancing Bener-bener semuanya Di balance Itu bakalan jadi Sia-sia Bukan sia-sia sih Kayak Agak Sama aja Mending gue TM gitu TM tuh gue juga bisa ketemu Sama yang cross server juga Kan gak masalah juga kan TM juga bisa ketemu Yang cross server guys Ya semoga aja Ntar Custom room PVP Atar server ini Balance guys ya Bener-bener Ya bener-bener Balance lah Kalau lu masuk ke PVP room itu Ada pilihan Ntar room itu Ada settingan Biar bisa balancing Status Contohnya kalau statusnya Misalkan damage nya 500 Semua 500 Terus torso armor 400 400 semua Armor 400 Armor kepala 400 400 semua Leg armor 400 400 semua Darah nya 800 800 semua gitu Perses max armor 200 200 semua Gitu guys ya Jangan kalau Jangan kayak training match Kalau training match kan Dia cuma pengurangan ya Pengurangan Bukan berarti itu Di balance Itu gak balance Itu pengurangan status Pengurangan status aja guys Biar Ya biar yang sultan Gak terlalu Parah-parah banget lah Kalau untuk bawa status Awalnya Maksudnya Misalkan Sultannya itu 38.000 guys ya Ataupun 36.000 ya Kalau di training match Paling kan Status mereka Diturunin ya Tetap sama aja Terus status kita Status gue Gue kan R rating nya 30.000 Status gue kayak gini ya Tetap ya Dikurangin guys Damage ya Bukan distarain sama yang Kayak sultan Yang sultan rating 36.000 Yang enggak Makanya gak ada balancing ya Sama aja Tetap aja kita susah Buat ngehajar Misalkan ketemu yang Karakter-karakter sultan Itu tetap susah guys ya Jadi ya So semoga di Custom Rob PvP Terserver ntar Bakal ada mode balance nya lah Ya biar 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 kita bisa Lihat lah guys Biar bisa adu Mechanic yang Bener-bener pure Mechanic ya Kalau bener-bener Masih ada Unsur Kayak training match Ya sama aja Sama aja Mending gue Main training match ya Training match ya Sama aja Bisa ketemu Antar server juga Kadang gue dari server Even bisa ketemu yang Blokade Bisa ketemu yang Lost City Redwood Dan lain-lain lah guys Bisa ketemu semua server lah Terus ya udah pasti New story ya New story itu Ini guys Misi utama nih Sekarang kan Misi utama kita Stacknya disini guys Karena harus level 70 itu Baru bisa jalan lagi So untuk misi baru Pasti lah 70 ntar guys ya Mungkin misi barunya itu Bakal membantu kita Untuk naik ke level 71 Langsung Untuk hari Untuk tanggal 24 ntar guys ya Cuma gue gak tau juga lah Lihat aja lah Kayaknya Apakah bisa langsung Naik ke level 71 Di tanggal 24 Atau enggak guys ya Lihat aja ntar Terus ada New boss New boss itu Gue masih belum tau Karena gue gak nanya Sama temen-temen China gue Untuk yang update ini Gue gak nanya Karena ya Untuk info ini Gue gak sebarin ke mereka Gue gak kasih tau mereka Kalau untuk tanggal 24 Agus Bakal ada update So gue bakal Buat di video ini aja Tenggal 24 itu Ada boss baru Cuma boss barunya itu Gue gak tau guys ya Maksudnya boss baru itu Mungkin boss barunya itu Bakalan ada di Kayak weekly Weekly kita guys Contohnya kayak lab rahasia Ataupun judgment central Kayak gini-gini nih Apakah ini bossnya Bakalan ada disini Gue gak tau juga ya Ini kan boss-boss baru nih Ini bukan boss-boss baru Ini boss-boss yang ada sekarang nih Nah ini Lost City Yang koruptor Terus yang di Special lab rahasia ini Lawan yang ini Yang bisa keluarin Anak-anaknya banyak banget ini Terus ini Helicopter Ini King Station Yang ini guys Yang bisa ngeluarin Barbar Kayak Duri-duri Dari dalam tanah lah Terus ini Robot guys ya Mungkin ntar bakal ada Boss baru lagi Atau boss apa lagi Mungkin dari sini Kalian lihat ntar guys Ya Semoga aja Ntar tanggal 24 itu Bakalan seru guys ya Karena Ya Dari Tanggal 24 Ntar server Server saya kita Server Garen Eh Undone Garen Indonesia Itu bakalan Levelnya bakalan bareng Sama yang global guys Karena global sekarang Levelnya tuh ditahan Sampai 69 Kalau gue gak salah Jadi ntar tanggal 24 Gue rasa Kita sama yang global Gak ada perbedaan lagi Jadi ya gue rasa Untuk yang SEA Maupun global Di tanggal 24 Ntar bakalan bareng Level 70 Sama-sama guys ya Semoga aja guys Tapi yang paling di High Lake Si ini sih guys Custom room PvP Antar server sih Gue udah gak sabar sih Buat yang nunggu ini guys ya Karena Bekalan jadi yang Wadidah banget sih Karena gue suka banget guys Kalau untuk gameplay PvP Gue Karena Kalau gue main game Andan ini Kalau gue pribadi Gue lebih suka untuk PvP Kalau untuk yang Main PvE nya Gue agak kurang Karena Yah Gue gak tau guys Karena main game apapun Rasanya PvP itu Lebih enak Lebih seru Untuk gameplay Untuk pribadi gue Cuma kalau kalian yang bener-bener Suka PvE nya Kalian bisa nunggu ini New Story sama New Boss Ini bener-bener Oke Sama juga Ini guys Carnaval race ini Yang bakalan balapan mobil Itu juga joss Cuma kalau gue sih Gue tungguin ini sih Semoga Tidak mengecewakan Untuk custom room PvP Antar server nya ya Semoga ada Balance mode nya Balance mode itu Maksudnya Semua status itu Dia sama Ratakan Jangan 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 mekanisme dari Training match Dibuat jadi custom room Itu sama aja Boong Gue mending training match Kalau begitu ya Ya kalau custom room Kalau sama kayak training match Mending gue training match Asli sih Gak bohong gue Semoga aja Tidak mengecewakan Untuk tanggal 24 Ntar guys ya Ini juga Di bagian Park nya ini Juga udah Bisa liat kan Nah ini nih Ini juga ada Event nya guys Di tanggal 24 ini nih Ekspansi pertama Desert Fury Punk rock Tersedia tanggal 24 Lock in Untuk claim Kita lock in Bisa dapetin Punk rock ini guys Punk rock outfit Ya outfit juga lumayan sih Oke lah guys Not bad Ini ransel terbatas sih Call of the blue Instrument Ini gitar guys ya Ini Ya ini ranselnya Ini outfit ya guys Outfit baru Outfit gratis lah Intinya bisa gratis-gratisan sih Ini Oke lah guys Golden explore Maksudnya title exclusive Golden explore Dapet title baru juga Oke Not so bad Lagi aja So sampai berjumpa Untuk Bukan sampai berjumpa sih Semoga Kita gak 20-20 ntar Update nya bener-bener Wow And joss Guys ya So Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Gue yang kirim Eh sebelum itu Gue kasih liat guys Ini guys Nah ini nih Serangan panas Ini baru efek nih Mengurangi health Mengurangi darah Terus mengurangi hydration Per 5 detik Liat hydration gue sekarang Perlahan menyusut Perlahan-lahan menyusut Makanya Ntar bakal ada tips Khusus buat Di golden desert Buat kalian farming Di siang hari itu Oke guys Video ini cukup segini aja Semoga Bermanfaat buat kalian Jangan lupa Jangan lupa di like Dan subscribe Pasar pesan Tinggal komentar Gue Yuki Dan pamit Untuk diri Sampai jumpa di video Bye bye